Sehari setelah operasi patuh jaya 2022, Kakor Lantas Polri, Irjen Firman Santi Abudi telah memperlakukan larangan penggunaan sandal jepit saat berkendara sepeda motor. Setelah sehari operasi patuh 2022 banyak ditemukan pengendara yang menggunakan sandal jepit. Menurutnya, perilaku tersebut memang terlihat sepele, namun itu justru akan berdampak pada keselamatan bagi pengendara sepeda motor. Imbauan tersebut disampaikan demi meminimalisir risiko kecelakaan yang sering dialami oleh pengendara sepeda motor. Menurut Kakor Lantas tersebut, kebiasaan itu harus mulai dihilangkan, karena sandal jepit tak bisa melindungi kaki para pengendara sepeda motor. Menurut Firman, jika pengendara memakai sepeda motor, kulit itu bersentuhan langsung dengan aspal dan juga api, serta bensin, dan ada juga kecepatan. Semakin laju maka semakin tidak terlindungi kita, itulah yang disebut fatalitas. Selain itu, Firman juga mengatakan bahwa ia ingin kepolisian menciptakan rasa kesadaran bagi masyarakat agar meneladani perihal tertib saat berlalu lintas dan demi keamanan dalam berkendara. Dikutip dari berbagai sumber, inilah salah satu peraturan baru tidak boleh menggunakan sandal jepit saat berkendara sepeda motor. Firman menegaskan bahwa kegunaan helm standar harus pakai sepatu, karena masih ada sebagian besar pengendara yang menggampangkan pakai sandal. Dengan larangan tidak menggunakan sandal termasuk bentuk perlindungan kepolisian kepada masyarakat agar patuh muncul dari dalam diri pengendara, bukan lagi karena ada petugas kepolisian. Selain itu, operasi patuh 2022 ini digelar untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada para pengguna jalan. Tujuannya ini nanti diharapkan bisa membentuk budaya tertib ketika berlalu lintas dari masyarakat.